Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit React Jadi kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Ini terbaru ya penampilan terbaru dari Reza Kebetulan Reza itu diundang di suatu acara di hotel gitu Upper Hill Conventional Center di Makassar ya Jadi ini sekaligus apa ya Kabar terbarunya Reza sih menyanyikan banyak lagu disana Dan kebetulan ini aku dapetnya yang Reza menyanyikan lagu Mengcover lagu Bintang Kehidupan Masih lagunya Almarhumah juga Almarhumah Nika Ardila Jadi karena aku penasaran sih Dan ini suatu kehormatan banget Reza bisa diundang ke hotel megah gitu ya Karena kan yang kita tau itu Rata-rata kalau Upper Hill Conventional Center itu tempat acara-acara yang penting banget Dan juga tentunya Perkumpulan tempat yang mewah gitu ya segala macem Oke teman-teman lama lagi kita langsung saja 3, 2, 1 Go Assalamualaikum sahabat lehoi Oke ini salam lehoi Jadi ini aku ngambil di channelnya Epo Channel Dia bertemu sama Reza langsung disana Dan jangan lupa di subscribe channel asli Reza ya Jadi di channel aslinya Reza 3, 2, 10 ofisial itu juga ada kok penampingan Reza di Upper Hill ini Oh jadi hari Selasa Reza ke Jakarta Nah ini dia ya Reza membawakan lagunya Bintang Kehidupan Lagunya Marhumangika Ardila Kira-kira keluarganya sama fansnya bangga ke Gatuh ya Reza bisa diundang ke acara megah Ke acara dan tempat megah seperti ini gitu Dan kebetulan Aku gak tau juga sih ini acara-acara apa Tapi ya namanya kalau di hotel-hotel gitu Confessional Center pasti acara yang penting banget gitu ya Orang-orang Orang-orang penting Acara-orang penting Dan salah satunya Reza dipanggil untuk menjadi salah satu bintang tamu pengisi acara Dan katanya sih aku denger-denger Ini Teh Oca ya Teh Rosa juga hadir disini sebagai bintang tamu pengisi acara nyanyi gitu Pasti jadi Kayaknya sih Reza bakal ketemu sama Teh Oca sih Nanti meskipun cuma di belakang layar Di belakang panggung gitu Tapi bangga gak sih maksudnya Bisa diundang ke acara yang megah seperti ini Acara dan tempat yang semegah ini Wow banget sih Oh itu dia banyak ya tamunya ternyata Gila sih Di lagu ini bener-bener apa sih Bener-bener Reza itu Pake rasa ya Dan juga Sebelumnya sih aku pertama kali taunya lagu Almarhumah itu Lagu ini yang terkenal bintang kehidupan ini Dan sampai sekarang aku masih suka sama lagu ini Dan masih kalau misalkan ada orang yang cover-cover di TV Atau ngebawain gitu Kalau suka connect gitu loh ke lagunya Karena memang seenak itu sih lagunya Dan Bener-bener Apa ya Menceritakan kehidupan seorang Nike Almarhumah ya Almarhumah nike gitu Jadi Realis Sesuai sama realitas si lagunya Maka jadi Bener-bener Disitu Cooler banget sih semua ciri khasnya Almarhumah nike Almarhumah nike itu yang Rock Slow rock Seperti Reza sekarang ini gitu suaranya Oke Oh kepada tamu undangan Wah berasa nostalgia gak tuh di ruangan Gila sih gila Berasa Ini sih lagu pertama aku ya Lagu pertama aku Aku berasa kayak nostalgia gitu loh Nostalgia Kalau setiap orang ngebawain lagu ini gitu Dan Pasti lah disana Suasananya pasti kayak langsung ke nostalgia gitu kan Wah Langsung kayak kembali ke jaman-jaman tahun Era-eranya Almarhumah lagi sedang naik-naik daunnya gitu kan Di tempat itu gitu maksudnya Langsung tuh bawa-bawa nostalgia nya Langsung terasa pasti sih aku rasa Oke Oke Korus Gila badan banget itu yang mau videoin Itu penyanyi pengiringnya yang lain sampai-sampai kayak langsung kayak gila Mirip banget suaranya kayak gitu dong Langsung kayak Langsung kayak noleh Gila itu mirip banget suaranya Pasti serasa langsung nostalgia ya Berasa kayak ada keberadaan almarhumah itu kayak masih ada Kayak ada gitu loh disitu Karena hanya mendengarkan suara nyanyiannya aja gitu Oh my god Gila sih Resa ya Resa Dan ini Resa bener-bener live sih nyanyinya Oh itu daeng sama napa ugar disana tuh Terima kasih waaah langsung ya itu penyanyi disebelanya tuh ikut nyanyi juga loh berasa aura-aura nostalgia itu kental banget sih siapapun kalau misalkan ngedengar lagu ini tuh ya lagu itu itu bener-bener ciri khas bukan maksudnya lagu-lagu itu bener-bener kayak trademarknya seorang almarhumah gitu karena jujur sih aku tahu almarhumah juga karena lagu ini sih bukan karena lagu yang lain tapi bener-bener karena lagu ini gitu ya jadi udah melekat banget kalau lagu ini tuh pasti lagunya almarhumah dan eh beruntung banget sih beruntung banget karena ada yang suaranya mirip jadi langsung kayak wow langsung rindunya langsung tersawurkan ya langsung enggak terbendung lagi apalagi buat fans fansnya gitu ya fansnya almarhumah gitu oke oh ini dia waduh banyak-banyak juga ya yang yang ngevideoin gila sih itu effortless banget loh cantai banget itu narik nadanya yang tinggi tadi dia santai banget dia cuma mainin mic doang ngejauhin mic doang oh my god resa selalu ya resa tuh selalu santui banget ciri khasnya resa itu narik dari tinggi itu santuinya keten banget cuy gila gila gak ngerti lagi udah sama resa ya oke wah makin kesini ke makin naik kan ya biasanya mau akhir-akhir itu kan biasanya eh gila sih resa wow wow gila sih resa si resa ya bener-bener mengharumkan nama almarhumah sekaligus bikin nostalgia pastinya gitu ya oke paling segitu sih resi aku untuk resa membawakan lagu bintang kehidupan cover kebetulan juga aku belum pernah ngedengerin covernya resa membawakan lagu ini jadi ini first time sih first time dan first time itu adalah resa menyanyikan di tempat yang mewah gitu ya itu suatu kehormatan banget sih pastinya buat resa dan pasti senang banget bisa nyanyi di konvensional center apalagi upper hill itu termasuk kayak hotel bintang hotel bintang mewah gitu kan ya pokoknya oke paling segitu disini resi aku untuk resa jangan lupa tinggalkan jinjak dengan like comment share dan juga subscribe kalau misalkan nih teman-teman lehoi lehoiers melihat ini atau suka dengan video ini jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam lehoi salam lehoi salam lehoi